Tema kita malam ini tentang PHK, Ibu Afi, saya akan berbicara tentang penyebabnya. Kita akan bersama-sama menganalisa sebenarnya apakah PHK di Indonesia ini benar disebabkan oleh kondisi makroekonomi global yang memang lesu atau memang ada kesalahan-kesalahan dari regulasi seperti beberapa yang sudah kita bicarakan malam ini sebelumnya. Ada dua faktor itu, ada faktor eksternal tapi yang penting justru faktor internal. Dimana internal kita memang belum membuat definisi kembali tentang apa sih industri yang mau kita kembangkan ke depan. Karena kalau kita lihat kompetitiveness kita sekarang sudah berubah kan gitu. Nah ini tidak, kalau kita lihat jujur aja di Departemen Perindustrian itu belum berubah roadmapnya. Padahal kalau kita lihat sekarang demand dunia kan sudah berubah. Dari negara maju sekarang negara berkembang misalnya. Negara berkembang itu juga permintaannya berbeda dengan negara maju ya. Terus yang kedua kita lihat juga ekspor kita jujur aja kemarin naik 25% tapi hanya CPO dan batubara. Padahal kita mengarah kepada ekonomi hijau misalnya. Nah artinya kita belum mempersiapkan juga terkait dengan apa industri ke depan yang memang mau dikembangkan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Dan itu juga naik karena harga komoditi price-nya naik. Betul, betul. Terus yang ketiga perilaku dari Zen Z sendiri. Zen Z sendiri kalau kita lihat perilakunya ke depan mungkin nggak mau jadi pegawai tetap. Tapi dia lebih suka menjadi pegawai yang sifatnya outsourcing ya. Kemudian mereka mau kerja dari mana aja. Berarti model fix apa namanya gaji tetap itu nggak cocok lagi kan gitu. Nah ini juga mulai harus diatur. Karena tadi dikatakan by order. Kalau by order kita nggak bisa kasih upah tetap gitu. Nah jadi menurut saya mungkin juga harus dipikirkan kembali di Depnaker terkait dengan sistem pengupahan ke depan gitu. Nah gimana nasib yang 60% tadi sektor informal misalkan. Memang bagus sih nggak diatur gitu. Tapi paling nggak pemerintah hadir. Bagaimana mereka bisa diberikan insentif ketika mereka bisa menjadi value chain atau supply chain dengan perusahaan besar misalnya. Sehingga UKM kita bisa besar atau naik kelas. Kalau sekarang kan UKM kita nggak ada yang naik kelas. Kenapa? Karena tidak ada insentif yang dikaitkan dengan value chain atau supply chain. Nah di negara-negara lain itu selalu dikaitkan dengan supply chain. Sehingga mereka juga naik kelas dan UKM-nya di sana juga maju gitu. Dikaitkan dengan supply chain yang memang sudah direncanakan juga dari awal mengenai roadmap-nya ke depan. Saya kembali ke Pak Rizal Rambi. Ini saya mendanggapi data yang tadi Pak Maruf sampaikan Pak Rizal. Di 2022 itu ada kenaikan upah hanya 3%. Tapi inflasi kita tahu sendiri di 5,5%. Kita tahu inflasi itu menggelus harga, menggelus daya beli pasyarakat. Berarti kan sebenarnya tahun kemarin harus merana Pak. Upah hanya naik 3%, inflasi naik 5%. Apa yang sebenarnya terjadi Pak? Itu ada rumus penentuan upah oleh Jep Naker diikuti oleh daerah-daerah. Yang sebetulnya tidak benar rumusnya. Otomatis dari rumus itu kenaikan upah lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, bahkan lebih rendah dari inflasi. Itu sih ngajak miskin rame-rame istilahnya. Iya kan? Nah minimum kan harus sama dengan inflasi, apalagi inflasi makanan. Karena yang bawah itu kan komponen pengeluaran utamanya makanan. Nah tahun lalu itu inflasi makanan sudah hampir 7%, sementara kenaikan upah hanya 3%. Ini kita mesti benahin lah rumus-rumus yang ngamur begini. Saya setuju tapi bahwa produktivitas harus dinaikkan. Yang kedua kita harus genjot pertumbuhan ekonomi, gak ada cara lain untuk meningkatkan upah. Dan kan sederhana tadi kalau bisa tumbuh 10%, 12%, lapangan kerja yang tercipta 4-5 juta setiap tahun, tenaga kerja baru 2,9. Iya kan? Pasti kan upah naik gitu loh. As simple as that. Cuman gak bisa mengandalin apa yang terjadi hari ini. Contoh lain. Iya kan? Dari segi kredit. Kredit untuk UKM itu hanya 18% dari total kredit, sisanya buat yang besar. Harusnya kita ubah dong itu. Kita ubah dari 18%, naikin ke 30% dalam satu tahun, otomatis uang yang beredar di usaha UKM, buat 40 juta UKM, itu hampir 50% nambah banyak. Ekonomi hidup. Jadi jangan melihat ekonomi hanya makro-makro doang. Di bawah ini rakyat lagi susah banget. Dan indikator yang paling tepat untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah indeks Human Development Index. Dan kelihatan bahwa Indonesia relatif rendah sekali. Nah, jadi logika berfikirnya harus dibalik. Kalau kita pompa uang, sumber daya ke yang menengah, yang bawah, ekonomi akan pulih tumbuh lebih cepat. Itu yang kami lakukan waktu nyelamatin ekonomi dari anjlok minus 3%. Kita pompa daya beli ke bawah, kita pompa uang ke bawah, akhirnya rakyat di bawah punya daya beli, dia belanja, industrinya hidup. Dalam waktu kurang dari 22 bulan, kita naikin ekonomi dari minus 3% ke plus 4,5%. Jadi, cara-cara konservatif mengelola ekonomi sudah harus ditinggalkan. Tidak bisa kita ngejar target, bisa tumbuh 12% dengan cara-cara kuno. Saya berikan contoh, sektor pertanian itu kalau dikembangkan, Indonesia bisa jadi mangkok pangan Asia. Caranya sederhana, bikin petani yang nanam padi, nanam tebu, nanam bawang, untung minimal 30% setahun. Kalau itu terjadi, pendapatan di desa-desa petani naik dua kalinya dalam setiap lima tahun. Apa dampaknya? Anak-anak muda mau jadi petani, bukan jadi supir ojek doang. Jadi, the whole mindset kita, kalau kita mau jadi negara besar, negara makmur, tidak bisa dengan cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi dan timnya. Ini kuno punya. Terima kasih. Pak Rizal, Pak Jokowi kan juga sebenarnya juga selalu mengatakan sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan lumbung pangan untuk ketahanan pangan nasional. Menurut Anda se-efektif apa sebenarnya program-program dari Pak Jokowi tentang pangan di Indonesia? Mbak, kenalah. Itu kan omongan cuma slogan, jagon. Prakteknya kan beda. Misalnya, harusnya kan nggak perlu import beras tahun ini. Hujan bagus, harusnya panen bisa bagus, tapi petani yang nanam padi pakai pupuk tidak disubsidi, dia rugi. Makanya dia hanya mau nanam buat dia makan. Nah, seandainya petani untung dari nanam padi, kita kan nggak usah import 1 juta ton beras. Kita nggak kasih kaya, makmur petani di Thailand atau di Vietnam, tapi petani kita. Jadi logikanya yang harus dibalik. Kalau Mas Jokowi sih pidato, apa yang terjadi sebaliknya itu aja gitu loh. Terima kasih. Pak Rizal, terima kasih. Saya ke Pak Ma'ruf. Kalau kita memang berbicara temanya kan malam ini Gen Z susah cari kerja. Kita juga lihat bersama ya, tadi dari grafis. Dari 2015 ke 2022 ini kita melihat ada kenaikan yang cukup signifikan dari pengangguran di umur 15 sampai 24 tahun. Padahal sebenarnya ini jika dimanfaatkan dengan optimal, ini adalah bonus dividen demografi untuk Indonesia. Anak-anak muda yang produktif. What's missing Pak? Dan apa yang bisa kita analisa dari data itu? Saya kira menarik ya tadi, apa dikatakan Bang Rizal tadi, bahwa memang caranya ada kuno. Kalau saya lihat itu segini, sebenarnya Pak Jokowi di awal memimpin ya, hype-nya itu kan kayak sebagai representasi Wong Cili. Dia didukung, di-backup sama partai yang mengaku sebagai partainya Wong Cili. Itu satu. Prestaksi umum kan seperti itu. Cuman ketika memerintah, itu yang terjadi ya skalanya berbeda. Jadi yang fokusnya itu dengan mimpi misalkan menjadi segera harus menjadi negara maju, itu fokusnya kemudian kayak misalkan infrastruktur. Digebera bisa-bisa dengan hutang yang menurut saya memang boros. Jadi 30 persen hutang itu tidak efisien lah. Itunya segala macam. Itu memang infrastruktur tidak bisa dimatah di teori manapun memang untuk perubahan ekonomi. Cuman orang sekarang kan butuh makan. Kalau kita lihat kan paling enggak ada dua. Yang fokusnya Pak Jokowi itu infrastruktur yang wisis itu sebenarnya kalau dikonstruksi itu tuh penyerapannya cuman 1% dari total tenaga kerja. Kedua, hilip pertambangan. Itu cuman sekitar 6% dari total penyerapan tenaga kerja. Artinya apa? Yang diuntungkan adalah, ya mohon maaf ini cukong jadinya kan. Kemudian perusahaan-perusahaan besar atau dan dampak kemasyarakatnya kecil. Secara saiz PDB, oke kita bagus lah. Tapi dampak kemasyarakatnya kecil. Dan kemerataannya juga dipertanyaan. Seharusnya kalau menurut saya, oke kita berpikir ke depan, tapi juga kita harus berpikir menyediakan jangka pendek. Salah satu yang saya concern ini apa namanya mungkin data yang soal share PDB industri dan apa namanya, pertanian. Share PDB industri. Share kontribusi PDB industri dan pertanian. Itu kan sebenarnya kalau itu kan declining kan, turun gitu. Artinya apa? Ini bukti nyata bahwa tidak ada keberpihakan. Industri dan pertanian itu menyerap 44% tenaga kerja loh. Banyak sekali. Dari 138 juta. Itu hampir separohnya loh. Artinya itu menyangkut hidup orang banyak. Dan ini tidak tersentuh. Maksud saya jadi prioritasnya kemana? Jadi jangan, oke kita berpikir ke depan, tapi rakyat sekarang juga dikemahkan. Yang sekarang seperti apa? Iya. Ini yang artinya ini kalau oke lah ini udah terjadi ya dan ini menjadi PR. PR capres-capres ke depan apa yang bisa ditawarkan. Karena bagi saya ya memang sektor ini harus diemong lagi gitu. Harus dikawal lagi. Karena memang datang menunjukkan komposisinya ini tenaga kerja Indonesia. Ini menyerah tenaga kerja yang banyak. Kira-kira begitu. Tanggapan Anda Pak Rizal? Karena kan kita juga berbicara jika kita menggunakan regulasi. Benar sekali Mas Ma'ruf tadi. Manufacturing kita kan makin lama makin kecil. Padahal mesin sektor paling penting untuk peningkatan laporan kerja adalah manufacturing. Demikian juga pertanian. Indonesia ini kan hujan banyak, matahari banyak, rakyatnya doyan kerja. Harusnya sektor pertanian itu sektor unggulan. Kita jadi apa namanya nih bol buat pangan di Asia. Tidak terjadi karena pidatonya Jokowi sama polusi yang dilakukan sama penunjukan personalianya tersebaliknya. Kita perlu presiden yang amanah. Apa yang dikatakan itu yang dikerjakan. Apa yang dijanjikan itu yang dilaksanakan. Bukan presiden tukang mimpi, tukang kasih PHP. Udah gitu sok-sok pula. Mau ngatur 10 tahun yang akan datang. Terima kasih.